Bertempat di ruang rapat pimpinan DPRD Jawa Tengah, Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia IJTI Pengurus Daerah Jawa Tengah menggelar workshop peliputan bidang ekonomi dan rapat kerja. Workshop menghadirkan pakar ekonomi Taufik Hidayat dan asisten bidang ekonomi dan pembangunan SEDA Provinsi Jawa Tengah, Penny Rahayu. Workshop diikuti oleh anggota dan pengurus IJTI Pengda Jawa Tengah serta anggota dan pengurus IJTI Muria Raya. Pelatihan bertujuan untuk meningkatkan kemampuan serta pemahaman para jurnalis di bidang ekonomi. Kemampuan bagaimana jurnalis mampu menganalisa situasi ekonomi regional Jawa Tengah dan nasional serta memprediksi dan mendorong peningkatan ekonomi untuk kesejahteraan rakyat. Dalam workshop, asisten bidang ekonomi dan pembangunan SEDA Provinsi Jawa Tengah, Penny Rahayu menyampaikan pembangunan ekonomi di Jawa Tengah akan mengalami percepatan hingga 4 tahun ke depan. Target peningkatan ekonomi 7,3 persen hingga tahun 2023. Karena ditunjuk oleh Bapak Presiden bahwa Jawa Tengah bersama Jawa Timur itu diminta untuk mendorong pertumbuhan ekonomi secara nasional. Dan Jawa Tengah ditargetkan untuk pertumbuhan ekonomi sampai dengan tahun 2023 itu mencapai 7 persen. Untuk itu maka berbagai hal harus kita kerjakan. Antara lain kita harus mendorong investasi. Pusai workshop diisi rapat kerja IGTI Pengda Jawa Tengah yang membahas dan menetapkan program kerja untuk tahun 2020. Ketua IGTI Pengda Jawa Tengah, Teguh Hadi Prayetno menyatakan, dalam pakar tersebut memutuskan ada kegiatan tahunan, setengah tahunan, dan kegiatan bulanan. Melalui workshop ini tadi sudah terlihat dan ini menjadi bekal kita semua. Pembangunan infrastruktur seperti apa? Pembangunan pariwisata seperti apa? Nah ini garis besar rencana-rencana pembangunan baik regional Jawa Tengah maupun nasional. Ini menjadi modal kita untuk menjadi panduan kita melakukan peliputan-peliputan lebih dalam lagi. Yang terkait dengan ranger, habis ini kita akan melakukan rapat kerja. Yang ini merupakan garis besar dalam satu tahun 2020, IGTI Jawa Tengah akan melakukan kegiatan apa saja. Rapat kerja IGTI Pengda Jawa Tengah juga merekomendasikan pembentukan koordinator daerah, antara lain Kordo Soloraya, Muriaraya, Keduraya, Banyumasraya, dan Korda Pantura Barat. Tim Liputan Simpang 5 TV melaporkan.